assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube nurahma ibrahim gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya amin di video kali ini ibu ramo mau berbagi lagi nih video daily vlog tapi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa dulu untuk like subscribe dan komen di bawah supaya aku juga bisa mampir ke channel youtube kalian dan aku juga berharap kalian gak bosen-bosen nonton video aku dan juga tetap enjoy nah ini langsung aja kita ke videonya ini aku lagi beberes cabai bawang aku habis belanja harusnya tuh ini aku belanja mingguan tapi karena ada satu dan lain hal jadi gak aku record pas aku beres-beres belanja-belanjaan yang lain tapi tapi kalian harus nemenin aku masak nah ini aku lagi potong-potongin sayuran ini itu sayur sop-sopan karena aku mau masak sop ayam terus sama ikan teri nanti juga aku mau sambil ngungkep ayam biar diungkep gitu ungkep aja ngaco banget ngomongnya oh iya ini tuh sekitar jam 3 sore jadi aku masak ini tuh buat kita sekeluarga nanti makan malam pas ayah rama udah pulang kerja sebelum masak lau ini aku mau cuci beras dulu mau masak nasi karena kebiasaan buruk aku itu kadang-kadang suka lupa masak nasi padahal lauknya udah mateng ada gak yang kayak ibu rama kayak gitu intinya mah lupa gitu masak nasi kalau ada yang sama kayak ibu rama bisa komen di bawah masak nasinya udah selanjutnya ini aku mau bikin bumbu buat sayur sop bumbunya itu cuma ladah bawang putih biji kemiri sama bawang merah ini aku ulek biar halus mungkin ada dari teman-teman yang suka pakai blender itu kayak macam blender kapsul itu tapi aku kurang suka cuman kadang-kadang aja gitu pakai blender lebih sukanya di ulek kayak gini cuma kalau lagi mager terus sama kalau pengen buru-buru gitu masaknya nah aku pasti ngalusin bumbunya tuh pakai blender lanjut kita masak nah ini aku udah panasin minyak di wajan eh tapi ini bukan wajan ya mam tapi bukan gidir juga yaudah pokoknya itu lah ya buat masak itu nah itu bumbunya digoreng-goreng diaduk-aduk sampai dia agak kering terus dikasih air nah mungkin teman-teman di rumah udah pada jago kalau masak kayak gini jadi nggak perlu aku jelasin detail-detail banget dilihat aja videonya gimana cara aku masak nah untuk si wajannya ini si gidirnya ini aku pakai yang merek Yoshikawa nanti linknya bakal aku tulis di description box mungkin aja ada yang pengen samaan kayak ibu Rama nah itu ayamnya udah masuk terus aku juga mau kasih dua butir asem udah biar rasanya lebih berwarna gitu asik lebih berwarna gitu nah itu sebelahnya di kompor sebelahnya aku mau ungkep ayam tapi sebelumnya aku mau bikin bumbunya dulu bumbunya ini cuma pakai kunyit jahe ketumbar sama bawang putih tapi kadang-kadang kalau lagi mager yaudah beli bumbu racik yang instan aja gitu langsung jadi langsung jebrusin nggak usah pakai garam lagi udah langsung matang nah ungkepnya tuh udah kayak biasa aja kayak gitu tunggu sampai kering terus bumbunya cuma eh bukan bumbunya penyedapnya cuma pakai garam sama mecin sedikit aja mecinnya cuma setengah sendok makan nah itu asemnya udah matang mau aku angkat diperes terus air peresannya itu dimasukin lagi ke si kuah sayurnya itu sambil nunggu masakannya matang ini aku mau iris-iris 2 bawang, cabai, sama tomat buat goreng ikan teri untuk ayam ungkepnya ini aku rasa udah mateng karena dia udah kering terus aku matiin aja kompornya dan sayurnya itu juga udah mateng sayurannya tadi udah masuk udah empuk semua terus nanti aku mau kasih daun bawang sama bawang goreng dan udah deh mateng berpindah ke wajan legendaris ini aku mau masak ikan teri biasa aja cuma bawang putih terus nantinya bawang merah masuk terus cabai dan terakhir tomat dan untuk penyedapnya disini aku cuma pakai kaldu jamur terus dimasak sampai garing pas udah garing udah deh diangkat kayak gitu aja mam nah itu dia tomatnya udah masuk terus digoreng aja sampai dia agak layu terus udah deh mateng untuk produk yang aku pakai di video ini tuh kayak oil pot itu tuh yang merah wajan Yoshikawa dan juga tempat aku cuci beras tadi itu itu semua aku beli di online shop mungkin aja ada teman-teman yang pengen samaan sama aku nanti linknya bakal aku taruh di description box nah ini dia masakan aku udah mateng ikan teri sama sayur ayam dimasak shop bening buat makan nanti malam lanjut aku mau nyapu tapi sebelum nyapu aku mau lap-lap dulu di bagian atas meja TV aku itu seperti yang kalian lihat rumah aku ini bener-bener berantakan banyak bekas potongan karton berserakan di lantai karena anakku itu Bang Rama baru aja ngerjain prakarya praktek prakarya dia dan itu juga ada gelas di kolong mohon maaf pasti teman-teman di rumah yang punya anak kecil bakalan pasti pasti bukan bakal ya pasti ngalamin yang namanya gelas itu ada di kolong entah itu di kolong meja atau di kolong bangku kayak aku kayak gini nah ini sampahnya sampah kertasnya itu aku masukin ke dalam plastik untuk sampah yang kayak plastik atau kertas kayak gini enggak aku sapu sampai luar aku masukin ke dalam plastik aja kayak gini nanti dibuangnya di tempat sampah jadi yang disapu keluar itu cuma debu-debunya aja nah ini aku lanjut ngepel itu di bagian kolong rak piring aku harus bersih juga dan itu si ade rais dia bakalan selalu muncul di plok aku karena dia yang selalu nemenin aku satu kali dua puluh empat jam ini ngepelnya udah kelar terus si ade rais minta makan dan aku suapin karena abis ngepel kan takutnya dia kalau makan sendiri banyak nasi yang berserakan nantinya bakalan lengket deh keramiknya tapi biasanya dia tuh makannya makan sendiri enggak pernah disuapin karena dia udah bisa makan sendiri ini yang terakhir ya mam dari video aku kali ini dan ini aku lagi ngelepitin spray yang tadi pagi aku cuci enggak cuma spray disitu ada sarung bantal selimut kain dan juga teman-temannya oke cukup sekian ya mam video aku kali ini semoga video aku yang singkat dan sederhana ini bisa memotivasi teman-teman semua biar jadi semakin rajin beberes rumah dan semakin semangat terima kasih banyak udah nonton sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax